Om Swastiastu, saya Gus Martin, salah satu dari juri Lomba Kartun Strip bertema My Mabasa Bali. Ingin menyampaikan hal-hal kesan-kesan terkait dengan Lomba tersebut. Lomba Kartun Strip bertema My Mabasa Bali sudah usai digelar dengan hasil yang sangat mengembirakan dan dengan sambutan atensi yang positif. Menggembirakan karena Lomba ini disambut dengan antusias oleh para kartunis tidak saja di Bali, juga di luar Bali. Dengan jumlah kepesertaan karya mencapai seratus lima puluhan lebih. Pun mengembirakan karena visi, misi, dan ketentuan Lomba ini rata-rata sudah sangat dipahami oleh para peserta. Nah secara umum tentu hal-hal yang mengembirakan tersebut menjadi kabar baik bagi perkembangan seni kartun di Bali khususnya. Dari sini bisa dipantau suatu fenomena bahwa para kartunis, kartunis baru dari generasi milenial akan terus bermunculan, lahir dan bertumbuh. Seni kartunis akan terus hidup melintasi zaman dan akan menemukan ruang-ruang baru bagi wacana, dialog, apresiasi, hingga proses penciptaannya. Seni kartun akan terus melenggang seiring dengan pergerakan zaman yang selalu berubah. Mencermati karya-karya kartun yang masuk dalam Lomba ini terlihat jelas. Di situ ada keragaman cara ungkap para kartunisnya di dalam merespon tema dan ketentuan Lombanya. Masuknya keragaman hasil karya semacam ini tentu syarat utama bagi suatu eksistensi Lomba. Cukup beralasan jika keragaman ini terjadi karena para peserta Lombanya memang dari generasi yang bercampur antara kartunis yang lama dengan yang baru, antara kartunis tua dengan yang muda, antara generasi senior dan junior, dan antara generasi kolonial dalam tanda petik dengan generasi milenial. Tapi siapapun kartunisnya dan dari golongan manapun ia berasal, yang menjadikan mereka berbeda tentu saja pada akhirnya adalah kualitas hasil karya mereka masing-masing. Setidaknya karya kartun yang berkualitas itu ditentukan oleh tiga syarat utama. Pertama, karya itu mampu merespon tema dengan tepat dan mampu mengolah ide atau gagasan dengan jiktu lewat kacamata tunggal, yaitu humor. Kedua, karya itu mampu memvisualkan tema, ide, gagasan dengan desain gambar kartun yang baik, jelas, dan lucu. Ketiga, karya itu mampu menampilkan originalitas ide atau gagasan kartunisnya, artinya bukan menjiplak, serta mampu menampilkan hal-hal baru yang spesifik, unik, dan komedik. Dari satu dua karya peserta di lomba ini, ada yang tidak mengindahkan atau mungkin lupa perihal kode etik kartun. Misalnya, ada kartun yang menyinggung sara, suku, agama, ras antar golongan. Atau ada yang memunculkan perasaan tidak enak, banyak orang menghina, melecehkan, dan bisa memicu permusuhan. Untung saja tidak banyak karya yang melanggar hal-hal yang sensitif semacam itu, termasuk pornografi di lomba ini. Jadi pada intinya, sebuah kartun yang baik itu semestinya membuat orang, dalam arti pembaca atau penikmatnya, bisa tertawa, minimal tersenyum, terhibur, sama sekali tidak membuat pihak-pihak tertentu marah atau tersinggung. Kartun yang berhasil, enak, dan komunikatif itu, justru kartun yang di dalamnya memuat wacana otokritik. Jadi bagaimana mengkritik diri sendiri. Logikanya, jika orang hanya mengkritik, kalau di dalam kartun mengkritik itu berarti punya makna khusus yaitu mentertawakan. Mentertawakan dirinya sendiri, kalau sudah demikian siapa sih yang marah? Lawong seseorang atau kartunisnya mentertawakan dirinya sendiri, ngapain orang lain marah atau tersinggung? Dalam tujuan yang lebih jelas, sebagaimana visi dan misi lomba ini mestinya ada otokritik terhadap adat, budaya, dan kehidupan kesaharian orang Bali yang disampaikan secara konstruktif dan santun. Dan satu lagi yang penting, harus lucu. Jadi mengkritik dan atau mentertawakan diri sendiri lewat kartun itu sehat. Itulah esensi dasarnya sebuah karya kartun. Maka yang seharusnya disyukuri, ternyata esensi itu sudah tersirat di dalam sebagian besar karya-karya para peserta loba. Ada karya yang dengan jitunya mengangkat peristiwa-peristiwa terkait pandemi COVID-19 hingga PPKM di Bali keranah anekdot. Ada karya yang dengan kocaknya mengangkat fenomena ketika orang atau masyarakat Bali mempeluasin kebalian atau dukun. Ada pula karya yang mengangkat fenomena kehidupan oknum pemangku di Bali dengan cara yang sangat satir tetapi tetap lucu. Semua disampaikan dengan tujuan otokritik yang cerdas. Nah mencermati hasil yang mengembirakan tersebut seperti yang saya sebutkan di atas itu artinya lomba yang digelar ini sukses. Satu kesuksesan ini tentu tidak elok kalau dihentikan sampai di sini. Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Bog-Bog Komunikartun sebagai pemerakasa lomba hendaknya melanjutkan kerja sukses ini dengan upaya-upaya kreatif selanjutnya. Misalnya membuat lomba yang sejenis ini di masa-masa mendatang atau mengadakan workshop atau pelatihan bagi kartunis serta menerbitkan buku-buku tentang kartun. Spirit, semangat, dan energi positif para kartunis ini mestilah disambut dengan baik. Mentertawakan diri sendiri membuat hidup itu sehat. Melakukan otokritik itu sama dengan mulat sarire atau introspeksi diri. Dan jika semua itu dilakukan lewat seni kartun sangatlah tepat. Karena di situ orang bisa masuk dengan nyaman ke domain humor sambil terdewa, sehat. Om Swastiastu, hari ini 10 Agustus 2021, saya, Kade Jengguk Ramarta, mewakili daripada para juri yang terdiri dari saya sendiri, Bapak Agus Martin, kemudian ada Pak Taro yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, akan mengumumkan nama-nama pemenang lomba kartun strip Mayemabasa Bali. Seperti berikut, juara satu dimenangkan oleh Putuswarya Sutama atau Putuswarya. Juara dua, Made Tosan Adi atau Tosan Mimba. Juara tiga, Igusti Nyeman Witnyana atau Wit-En. Kemudian ada tujuh pemenang harapan. Igusti Agung Wisnu Kemudian Imade Nugraha Adi Pratama Kemudian Iputu Krishna Koma Mayudata Kemudian Igede Lingga Ananta Kemudian Inyoman Mayarta Yase Kemudian Iputu Prasara Dharma Wibawa Kemudian Iwayan Yudiat Mika Jadi demikian kami sampaikan Tiga pemenang utama dan tujuh pemenang harapan. Selamat para pemenang Dan terima kasih pada semua yang berapresiasi Pada Lomba Cartoon Street May Mabasa Bali ini. Terima kasih. Terima kasih. Seperti. Tsha Saat Baik Saat Sip Baik